Ada hubungan dengan nama Majalengka Banyak versi yang menjelaskan asal-usul nama Majalengka Dan, nyaris setiap orang Majalengka tidak akan pernah menyangka dan percaya bahwa Majalengka berasal dari bahasa Cirebon, dari kata Majaed dan Langka Dalam buku sejarah Majalengka Karya N Kartika yang mewawancarai Ayat Rohaedi, nama Majalengka bila diartikan dalam bahasa Jawa kuno yaitu kata, Maja, merupakan nama buah dan kata, Lengka, yang berarti pahit, jadi kata, Majalengka, adalah nama lain dari kata Maja pahit Ada dua tanaman bernama Maja Pertama Maja Bael Aegel Marmelos, kedua Maja Berenuk Crescentia Cujete Maja Berenuk kerap dipertukarkan sebagai Maja di Indonesia Maja Crescentia Cujete merupakan salah satu tanaman yang memiliki banyak aktivitas farmakologi Kandungan kimia flavonoid, alkaloid, saponin dan tanin berpotensi memberikan aktivitas terapi seperti analgesik Sementara, sumber lain dalam bahasa Sansekerta buah Maja itu disebut Bilfa dan pahit disebut Tikta Kata Bilfa itu sendiri berubah menjadi Wilwa dalam tutur bahasa Indonesia Jawa, Maja pahit adalah nama lain dari kata Wilwa Tikta Bilfa Bael sama dengan buah dari Bengali, India Bilfa Bael sendiri itu Maja Legi atau buah Maja yang manis Keberadaan kabupaten Maja yang ibu kotanya di Maja itu tidak memiliki banyak bukti peninggalan sejarah Selain peta dan beberapa lokasi yang menyebut itu ada di Maja Yang paling mendekati hanya alun-alun Maja yang difoto dari arah kantor kabupaten Jalan arah ke kiri ke Masjid Maja, dalam literatur Belanda tertera sebagai pintu yang memiliki khas tersendiri Tampak beberapa pedati di jalan kecil ke kiri ke arah bukit pemakaman Ke kanan akan bertemu lagi dengan jalan raya Di jalan ini tinggal keluarga besar Yogi Suwardi Mehmet Mantan Gubernur Jawa Barat masa bakti tahun 1985 sampai tahun 1990 Dan mantan Bupati Majalengka dua periode tahun 1998 sampai tahun 2003 dan tahun 2003 sampai tahun 2008 Jangan lupa terus tonton video-video kami yang tersedia agar menambah wawasan dan juga litasi sejarah kita semua Semoga dengan video ini kita mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat Jangan lupa terus tonton video-video kami yang tersedia